Intro Kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk membawa kebenaran dan juga kebebasan yang sejati Sayangnya hati manusia yang terbatas membuat orang Yahudi zaman itu susah untuk menerima kealahan Yesus Orang-orang itu menjadi hamba dosa karena tetap tinggal dalam kecenderungan untuk berbuat dosa Mereka menutup diri akan Yesus dan Injilnya Mereka menutup diri dari kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus Sebab itu Yesus menegur orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya karena perkataan dan juga karena karya-karya penyelamatan yang dilakukannya Mereka menjadi sedemikian benci karena mereka tidak mengizinkan firman Tuhan untuk tinggal dalam hati dan hidup mereka Mereka menutup diri akan rencana Tuhan sehingga mereka pun tetap menjadi hamba-hamba dosa Injil hari ini sungguh menarik Tuhan dalam diri Yesus mengajak kita untuk bersatu dengannya Ia menghendaki supaya kita tinggal di dalam firmanya Dan dengan demikian kita boleh hidup menjadi anak-anak Allah yang benar-benar merdeka Kita semua dapat menjadi murid Kristus jika kita mau bertobat dan mau bersahabat akrab dengan sabda Tuhan Menjadi murid Yesus yang merdeka adalah yang setiap hari mendengarkan merenungkan dan juga melaksanakan firmannya dengan tekun dan setia Berusaha untuk hidup baik dan bukannya menjadi hamba-hamba dosa Masa puasa ini menjadi kesempatan baik bagi kita untuk berbenah diri Untuk bertobat dan menjadi murid Yesus yang merdeka dari belenggu-belenggu dosa Jalan untuk menuju kebebasan dalam Allah itu dimulai dengan menjadikan sabda Tuhan sebagai penuntun utama di dalam hidup Kesaksian sebagai murid Yesus ditandai secara baru melalui iman akan ia dan kemerdekaan kita dalam mengasihinya Semoga kita dapat tinggal di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam firmanya Amin Terima kasih telah menonton